perjalanan java jav nya dulu, jadi java jav itu kan awalnya tuh sampai sekarang kan masih itu ya personilnya ya masih itu, ya kalau java jav buat saya ada rumah jadi java jav versi awal tuh itu ya maka awal mah kita bertiga kan dengan 3 orang tanpa vokalis itu gitu kan dan bawain lagu apa coba dulu bawain lagu asayake gitu kan yang 3 orang itu tuh 93 rekaman, ya 92 versi formasi yang sekarang sampai sekarang 2022 dengan formasi yang sama berarti udah 30 tahun ada pertanyaan, kan kalau ada Kang Nui dateng tanyain dong, awalnya kok bisa ngedapetin Peter Pan itu gimana apakah anak-anak itu nawarin demo ke Kang Nui itu berpikir apa gitu tiba-tiba saya cering apa tiga, dua, satu, action assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ketemu lagi sekarang kemarin terakhir saya ngobrol bareng sama Reza Reza itu kalau saya bilang soang nah sekarang saya ketemu sama tukang ngangon soang jadi kemarin kalau Reza itu sebagai band sekarang saya ketemu bareng sama produsernya Kang Nui mantan produsernya mantan gitu emang emang sekarang udah engga gitu udah engga kalau Reza apalagi Reza kan Peter Pan ya eh dulu di Noah juga yang pertama kan saya juga tapi dia keluarnya berarti setelah Noah kan ya iya setelah Noah untuk keluar buat kawan kreasi juga saya ini sebetulnya jauh-jauh hari setahun yang lalu Kang Hermante sempat ngubungin Kang Nui yuk ngobrol Kang Nui yuk kesini gitu tapi mungkin waktuna merenya kan ya ayu nak dibere waktuna ayu nak jadi buat kawan kreasi nih yang kemarin ada yang minta ada beberapa yang Kang Herman melihat ini Kang melihat komentar-komentar produsernya dong Kang Nui dong karena Kang Nui itu kan selain Peter Pan juga ada The Massive katanya gitu ya ada Geisha terus ada Niji Leto jadi kebanyakan bukan kebanyakan semua mungkin talent yang dipegang sama Kang Nui itu bisa diterima sama telinganya orang Indonesia nih Kang nah mungkin mereka pengen tau kumah sih Cing adik Kang Nui ngali bandnya kumah seperti itu gitu tapi udah lama sih gak ketemu sama Kang Nui itu terakhirnya tahun sebenarnya kan ya udah lama berapa ya 7-8 tahun yang lalu 7-8 tahun yang lalu udah lama lah 10 juga mungkin kan karena pada saat itu saya lagi di 2 waktu sama play lah oh iya waktu sama play lah iya 9 tahunan lah 9 tahun ya udah lama banget sih jadi biasa Kang kalau saya emang kan suka pengen jadi Java Jeff itu tuh seperjuangan lah ya urangnya se dulu tuh pas Java Jeff itu keluar tahun 93 kan ya 93 berapa bulan kemudian kalau salah apa tahun depannya gitu ada muncul lagu itu na 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 1 tahun kemudian 1 tahun kemudian 94 nanti ya 94 jadi sempat dong sama-sama iyalah rame gitu tapi Java Jeff kan pada saat itu kan rame oge rame oge nah saya tuh pengen ini Kang seperti biasa yang teman-teman suka cerita disini perjalanan Java Jeffnya dulu gitu jadi Java Jeff itu kan awalnya tuh sampai sekarang kan masih itu ya personilnya ya masih itu ya kalau Java Jeff buat saya ada rumah dan kebetulan juga Java Jeff tuh foundernya tuh saya sama Edwin Edwin Drum Edwin Drum itu SMA 2 kan jadi dulu sebenarnya saya sama Edwin ada satu lagi si Zumar itu main gitar kita itu band pengiring vokal group kelas SMA 2 kelas 2 itu tahun 87 juara setelah itu banyak manggung tawaran si vokal group ini tuh kelas saya tuh yang juara tuh dulu tuh pelatihnya Alvarum Kang Erich Erich Raff gitu kan main itu ITB kemana dipanggil-panggil setelah gak ada panggilan kita pemain bandnya nganggur kan Edwin saya masih Zumar pemain gitar itu sekelas? sekelas dulu itu enggak yang sekelas saya sama Edwin Zumar itu fisika saya sama Edwin itu biologi gitu kan cuman dulu pas abis vokal group Zumar itu sekelas sama saya dulu kelas 1 saya ajakin kan bentuk band wah pas lagi nyari nama tuh kita bingung gitu kan saya tuh ada usul eh di kepala saya tuh saat itu tuh banyak nama tempat kayak kan gak tau hmm kalimata selat-selat gitu kan gunung gitu kan wah java bagus terus saya liatin ada eh ini Manhattan Transfer ke situ ada lagunya java jive gitu kan judul lagunya java jive judul lagunya java jive ah udahlah java jive tempat tapi jive itu art artistik lah art kan jive itu jenis talian gitu iya padahal kesini-sini saya baru tau kalau java jive itu artinya warung kopi gitu itu bahasa seleng aja gitu oh gitu iya gitu kopi tapi setelah kadir naken ya kadir naken kadir naken awal itu mah berasa keren aja java jay pas saya ngusulin java jay setuju sama edwin setuju gitu nah sejalan dengan itu pas perpisahan SMA tuh kita main butuh vokalis kan Miko almarhum almarhum nyanyi edwin tiba-tiba pengen nyanyi ya itu ketemunya dimana sama Miko temen dia SMA 5 jadi Miko itu sama-sama vokal group oh engga oh bukan Miko itu temen SD nya edwin SD Sejahtra Bandung gitu kan nah pas lagi butuh vokal si Miko suka nyanyi gitu akhirnya edwin juga punya nyanyi pas perpisahan tuh jadi akhirnya edwin nyanyi pemain drumnya sobat aku si Glenn sekarang dia ketua Harley Davidson Bandung Glenarto nah dia drum vokal edwin sama Miko gitar zoomar nah saya butuh pemain keyboard dulu dapet Tony Tony anak SMA 9 jadi Java J versi awal itu itu ya pake awal mah kita bertiga kan dengan 3 orang tanpa vokalis itu gitu kan dan bawain lagu apa coba dulu bawain lagu Asayake gitu kan yang tiga orang itu tuh yang tiga orang itu tuh bawa pemain keyboard satu gitu karena vokalis siapa diambil sabutan yang penting kita bertiga tapi akhirnya pas perpisahan itu informasi itu gitu si Jumar masih main gitar habis keluar dari eh habis keluar SMA si Jumar ini apa kuliah lah pokoknya dia akhirnya jadi arsitek gitu kan nah Java Javs yang ini itu sebenernya tahun 92 setelah perpisahan Miko keluar terus ada Amargum Baron masuk oh Amargum Baron sempet juga di Java Jive 2 2 gigs 2 gigs 2 gigs saja cobain kabur Yuki juga di awalnya Java Jive sempet saya tarik sebagai penyanyi sebagai penyanyi ya kabur juga ya rocker dan pop kan ya terus ya abis itu akhirnya formasi yang ini itu 92 formasi yang sekarang yang sekarang itu dari 92 rekaman 93 tapi kan sempet ada ada si Kang Miko itu nah Miko itu keluar dia belum sempet rekaman keluar pas kita lagi nyari pemain gitar ya itu Amargum Miko sempet Doni Doni apa si Kang Doni sempet masuk terus terakhir capung gitu kan 92 itu dan akhirnya 93 sampai sekarang yang waktu itu keluar Miko itu mau bikin Protonema dulu deh enggak bukan Protonema sudah ada awalnya kan masih jauh sebelum itu Miko keluar tuh Protonema itu baru 94 Miko keluar itu tahun 92 nah gitu emang awalnya Miko juga ngeliatin kan ke saya saya kan deket juga malam ayah band orang didinyang ya dia ini Protonema nah terus ini Kang sampai sekarang si formasinya itu kayak bertahan terus Alhamdulillah meskipun di tengah-tengah dulu kita sempet bikin album Album keberapa ya yang Stay Gold namanya itu yang main keyboard bukan Tony main keyboard Arya saat itu Tony lagi istirahat gitu kan tapi sekarang Alhamdulillah udah dengan formasi tetap lagi gitu formasi tetap nah kawan kreasi tahun berapa ke 92 ya 93 rekaman ya 92 versi apa formasi yang sekarang sampai sekarang 2022 dengan formasi yang sama berarti udah 30 tahun ya dari Capung itu kan masuk 92 tuh oh Capung masuk 92 Capung yang terakhir masuk kan ya nah ini ada ada satu satu pelajaran mungkin buat kita semua nih kawan kreasi selama 30 tahun formasi masih tetap nih Kang kan biasanya band Ainama Geningnya iya loba drama iya iya banyak intrik-intrik yang saya datang kesini Kang loloba nanti curhat iya bandnya curhat misalnya iya saya tuh begini-begini-begini subband diomong-omong itu kan yang membuat yang ketidaknyamanan suatu band yang pada akhirnya akhirnya ada yang keluar nah ini ada ada yang yang maksudnya informasi bukan informasi Kang kita sharing aja lah harusnya seperti apa gitu untuk bisa sebenernya di awal-awal juga kita gitu pas album keberapa gitu tapi sejalan dengan waktu itu akhirnya udah lah kita udah ngerti sendiri jadi ada apa-apa juga jalan aja tuh kita ini rumah sendiri kayak gitu kan intinya masih yang saya selalu ini gitu yang saya pelajari dan saya ini pertama itu adalah toleransi gitu terhadap perbedaan-perbedaan gitu kan terus komunikasi gitu itu sih toleransi dikomunikasikan dikomunikasikan jadi kadang orang Sunda kan sok terenakan cicing ngobroken kabatu nah itu maksudnya tuh kadang-kadang ada yang begitu gak semua ada yang sok gak enakan orang Bandung misalnya kayak Jakarta gak enakan misalnya tapi menurut saya sih diutarakan aja gitu kan diutarakan dicari solusinya gitu dengan pengutaraan juga yang baik lah gitu kan jadi komunikatif itu yang terjadi di Javajah kita tahu perbedaan ya sudah lah gitu kan orang gak ada yang sama ambil positif negatifnya aja gitu kan berbedaan itu udah udah kayak saudara gitu jadi sudah gitu nah komunikasi nah itu komunikasi dan toleransi perbedaan itu dikomunikasikan iya dikomunikasikan terus katanya kan kemarin kita mendapatkan jargon baru Kang setuju gak kalau katanya ada jargon jargon barunya kayak gini kebahagiaan dan kesedihan itu adalah sama gimana kita menyikapinya gitu iya jadi jangan pas senang ya kita euforia pas di sedihnya kita padahal itu dua hal yang sama baga bagaimana kita menyikapinya betul ya Kang seperti itu ya jadi perbedaan pun maksudnya nyambung ke situ gitu iya iya ya menurut saya sih itu kan sama-sama emosi ya cuma mungkin sedih itu emosi yang ya sedih lah tapi kalau gembira kan wah euforia gitu menurut saya sih ya sama nah ini ada telepon GoFood ini bukan saya melihat nomornya sih kayaknya dari perusahaan rekaman di Jakarta coba saya angkat halo sebentar rekaman kreasi ya maklum masuknya jalan mana bentar oh tapi masuknya jalan Cibodas aja oh jalan Cibodas Kang nah yang pengen kita pengen tahu ya Kang pengen tahu seperti apa prosesnya si Jaffa Jaffi ini tuh meriliskan eh lagu album pertama itu tahun berapa tuh? 1993 1993 dengan musika gitu kan ya dulu kita diterima musika gitu kan tahun 1993 kontrak sampai 2006 itu proses ke musikanya gimana Kang? apa Kang nawar-nawarin demo kayak gini saat itu kan kita di Bandung nih di Bandung itu kita main di 2 tempat di laga pub di Bumi Sangguria terus juga main di pub di air os itu naik nama kita tuh Radio Prambors lihat Jakarta bawah kita di Jakarta gitu kan kita kontrak di Prambors selama 1 tahun gitu setahun nama Prambors eh belum 1 tahun baru 6 bulan Prambors lepas 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 kontrak kebetulan Hard Rock baru datang baru dibuka di Indonesia gitu kita diaudisi dan berhasil nah diaudisi oleh musika? bukan sama Hard Rock untuk bermain di situ maksudnya untuk bermain di situ nah diaudisi di situ dan ternyata dibilang sukses lah pecah lah setiap kita manggung nah orang-orang Jakarta kan lihat termasuk musika ya minta demo gitu kan kita kasih demo dan cocok gitu lah tapi memang sudah sebelum di Hard Rock itu Java Jeff itu sudah punya demo? eh udah udah punya ya kita sambil jalan kita sambil manggung-manggung eh kita bikin itu kan kita juga main punya album sendiri dong kita tuh libat tahun loh main di pertama di 17an di cafe dari tahun 89 lah gitu setelah keluar SMA itu kan 89 baru rekaman 93 hampir 4 tahun loh gitu penjalanan kita tuh dari main di 17an cafe sama di apa SMA gitu main si tapi Kang Capung belum punya studio waktu itu? belum rekamannya dimana tuh? nah rekamannya di kamar eh pertama mah demo itu di kamar Capung dibikin dibikin itu dia emang di Java Jeff yang paling teknikal untuk rekami setelahnya emang Capung ya dan dia juga udah keliatan dari zaman dulu setelah dia baru album 1 dia langsung bikin studio rekaman kan gitu oh setelah album 1 dia bikin studio rekaman ya kalau nggak salah ya gitu setelah awalnya mah dia belum punya studio masih di kamarnya diam kita bikin demo itu gitu sosokan direkam pakai apa dulu ya lupa saya gitu kan eh 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 gitu taskam taskam lah ya mungkin loh taskam jalan dulu tuh gitu kan nah itu album pertama tuh tahun 1993 tuh tahun judulnya kan? kok yang terindah hitsnya kok yang terindah kok yang terindah jadi kalau judul albumnya Java Jeff 1 hmm hitsnya kok yang terindah terus tahun 1995 Java Jeff 2 hitsnya kirangan cinta hmm terus Java Jeff 3 hitsnya buah hati gitu kan eh yang keempat hitsnya dia terus abis itu ada kompilasi 2 eh yaitu tahun 2003 yang gadis malam signal terus tahun 2006 itu adalah kompilasi jadulnya 2003 eh sorry 1993 2006 produksi musika album setelah situ kita selesai dengan musika kita bikin 2008 bikin album sendiri stable ada produksi sendiri tapi distribusi di musika dulu tapi produksi sendiri cuma distribusinya aja distribusinya aja jadi musika hanya urusan pendistribusian lah ya distribusian tapi produser itu Java Jive semua iya kita produksi semua Java Jive itu di 1993 nah waktu itu kan kita pernah ini itu mah yang 2008 ya yang Java Jive produksi mah kalau yang awal-awal musika semua kan tapi waktu itu tahun sebelah kan kita pernah ngeliat bahwa si Java Jive itu agak-agak vakum tuh orang menganggapnya kita vakum tapi sebenarnya kita tetep kalau gak album kita keluar single gitu kan ada dalam kompilasi kayak kemarin aja ini kawan kreasi nih kemarin katanya ayo kok ruang kreasi gak ada kerjaan ya kadang-kadang orang tidak melihat gitu karena mungkin tidak tidak on air tidak on air jadi disangkanya kita sih dan pinupisans ya kemarin nah itu tuh seperti misalnya yang Kang Diki gitu kan kita tuh kan ngeluarin 2008 yang stay gold oke lah kita agak ada manggung tapi gak banyak ya sampai kita ngeluarin lagi 2013 yang 20 jawabnya 20 ada single baru teman sehati gitu nah dari 2013 itu kita udah mulai padat nih manggung tuh gitu kan di tahun 2015 di tiap tahun 2014 masih ada yang pertanyaannya seperti itu yang Kang Diki tadi jawab aja kemana aja wah kita terpedama manggung kita udah sebulan ya Alhamdulillah lah bisa 4 kali minimal gitu kan tapi ya mungkin kan sekarang beda kayak dulu ya kalau kayak dulu TV koran, radio gitu kan semua tuh bareng gitu sup gitu kan kalau sekarang kan pisah-pisah beda-beda dan masing-masing gitu kan nah itu jadi kayak mungkin ini yang si penggemar ini gak tahu betul kalau si ini si penggemar yang ini gak tahu yang kesini misalnya penggemar kpop tau nih siapa nih girl group atau boy band Indonesia wah gila banget misalnya mereka tapi si yang scene yang ini mungkin gak tahu siapa itu sama di kpop juga gak peduli itu siapa betul jadi ya masih sekarang udah jamannya seperti ini tapi tapi udah kerasa sekarang semua gender udah bisa diterima ya nah itu senangnya itu bagusnya itu bagusnya itu semua gender bisa diterima jadi dan jaman sekarang itu kita gak usah takut untuk orang kreatif itu gak usah takut aduh gue ngapain ya gak ada oke kalau jaman dulu kita produksi bisa pas mau promosi melempem harus cari kita relasi tv radio media cetak jaman dulu media cetak bukan online nah pas jaman sekarang udah produksi udah udah kita di kamar sendiri udah bisa bikin itu rekaman promosi bisa upload sendiri promosi juga di upload sendiri asal kita rajin rajin aja kita si sosial media gitu kan dan akhirnya itu yang mempromosi kita itu sosial media kita sebenarnya kan iya betul betul untuk distribusi juga sekarang kan streaming udah bisa agregator gitu kan maksudnya udah bisa daftar langsung kan ya daftar langsung juga bisa jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan sesuatu iya makanya kalau masih ada ini aduh gimana ya saya udah ya seperti Kang Diki Kang Herman teman-teman di sini juga kan maksudnya tuh di saat pandemi di saat di rumah saja Diki itu apa aja bisa selama kita kreatif gitu kan nah oke ini Kang ada pertanyaan apa titipan juga nih dari para netizen ada beberapa netizen atau mungkin kemarin terakhir waktu kemarin waktu kedatangan Reza di sini kan si Kang Herman bikin story tuh nah ada yang lihat kali kan boleh boleh ada yang lihat wah ayah ada Kang Reza nih kapan tayang gitu kan ada yang kayak gitu nah terus ada pertanyaan Kang kalau ada Kang Nui datang tanyain dong awalnya kok bisa ngedapetin Peter Pan itu gimana apakah anak-anak itu nawarin demo ke Kang Nui setelah Kang Nui tahu ada di musika atau misalnya Kang Nui wah ini band bagus nih nah itu pertanyaan itu nih pertanyaan itu nyambung ke JavaJ jadi saya cerita album JavaJ yang tadi tahun 1993 album 1 album 2 95 album 3 97 album keempat 99 kita agak turun disitu 2 99 99 maksudnya turun di JavaJav nya JavaJav nya udah mulai turun gitu kan ya itu mah turun maksudnya ngapain nih gitu kan saya ngapain dari tujuh pertanyaan ibu mertua saya dulu kamu mau main band aja mau jadi apa nanti setelah main band kan main band gak bisa sampai gitu kan pertanyaan ya kalau sekarang sebenarnya bisa selama kita tapi saya bilang saat itu saya pengen jadi produser saya bilang gitu kan produser tuh ngapain ya mengorbitkan talent-talent baru lah gitu kan saya bilang band-band baru musisi baru gitu udah saya gak salah ngomong cuman di pikiran saya tuh karena saya setiap 2 pas lagi sama JavaJ saya itu paling rajin rajin datang ke radio kenalan sama temen-temen radio setiap kota loh setiap turun tuh saya tuh kalau ke radio ngobrol mana MD nya mana orang radionya kalau begitu setiap media cetak saya minta kontaknya ke TV gitu saya cari eh kan minta kontaknya jadi semua saya punya database gitu kan itu yang pikir saya jadi produser dan saya juga wah saya punya tes musik lah meskipun saya secara permainan saya gak jago gitu kan tapi secara tes saya tuh ya maksudnya ACT Asana mah eh punya tes gitu kan yang saya juga gak ngerti tesnya kayak banget ya itu aja gitu kan itu mah gak nah itu gitu nah akhirnya jam-jam turun tahun ya tahun 99 itu saya tuh di kamar ya kayak studio gini lah ya kayak gini tuh ngerenung sendirian bingung bikin apa nih gitu kan udah mah tahun 98 tahun 98 moneternya itu mah asli ya kita semua saat itu ngapain gitu kan karena setelah itu juga saya keluar dari ya disitu ya saya juga itu bayar cicilan rumah gimana gitu kan dulu saya awal beli rumah tahun 9 berapa ya tahun 95 ke 5 tahun gitu kan tapi pas moneternya itu jadi udah jadi 10 tahun gitu gitu nah itu berpikir apa gitu tiba-tiba saya sering apa coba saya tuh sering main ke fame gitu kan iya oh iya band-band di fame saya bikin udah saya bikin konsep bikin draft kontrak ataupun yundi yundi kan yun datang ke fame ngapain gua punya konsep buat fame bikinin album kompilasi yang main di fame oh boleh nanti malam datang bawa konsepnya gimana kita ngobrol datang ngobrol yun ini konsepnya kayak gini ini biaya dari saya semua yang ngejain saya band-band fame semua besok kumpulin disitu ada wahda ada t5 ada tband terus ada nufam ada para gita ada berapa band? 10? 8 band gitu kan nah disitu yundi oke kerja saya apa kerja kamu bilang si album ini harus habis gimana caranya? ya jual sama tiket aja aku bilang di fame ya di fame aku bilang setiap tiket masukin terus keuntungannya ya keuntungannya kamu kan punya brand gitu kan aku ngulain biaya nggak tapi minimal aku nggak rugi modal aku balik aku bilang kamu kan ngulain modal gitu kan setuju dia gitu kan dibikin dua hari ngumpulin band? ngumpulin band udah langsung bikin produksi produksi juga dibikin di dua studio tapi kebetulan mereka si delapan band itu punya karya udah punya? ada karya ada yang udah punya satu lagu ada yang nggak punya juga bikin gitu kan oke soalnya gini kalau misalnya ke label kan mereka harus banyak sama label disortir saya mah kamu punya lagu cuma satu nggak apa-apa gitu masuk gini kan kayak gitu ya udah akhirnya direkam tuh di dua studio di Kana sama di Dian di 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 buah batu itu pengen analog apa sih ya dia digital dialog dialog itu kan digital tuh kalau disana masih analog gitu di Kana itu kalau misalnya dulu ya yang rock pindahin situ empat band yang pop sama apa R&B ya R&B di sana gitu di dialog gitu kan Dalam 2 hari Saya ingat tanggalnya itu tahun 2000 Tanggal 28 sama 29 Karena tahun kabisat kan 28 sama 29 Februari 28, 29 Februari dan Itu sold out Hari pertama 800 orang datang Hari kedua 500 Jadi dalam 2 hari 1300 Saya cetak Cetak 1500 Dan sisanya masih ada Di rumah gak saya jual Pada orang pada nanyain Dan itu modalnya dari mana Saya punya tabungan yang sisa Moneta itu 10 juta 10 juta saya pinjem ke teman saya Di bank Untuk memproduceri 20 juta Modalnya itu semua Biaya studio, biaya kaset Yang 1500 itu Dan akhirnya dapat duit balik Dan lebihnya dalam 2 hari Saya kumpulin lagi balikin Tapi Jundi pun mendapatkan Mendapatkan, mestinya sedikit ewangnya Saya tuh kalau gak salah cuma 250 perak Kali 1500 berapa Band, tiap bandnya tuh cuma 450 gitu kan Kali 1500 berapa Femme dapat sekian Pokoknya Sudah ada hitungannya Dan semua kebagian Meskipun sedikit ewang ya Saya juga kebagian Saya juga kebagian Femme dapat apa? Femme dapat exposure Dan dapat dari 2 hari itu Saya betul kebagian Tidak ada ke Jundi Saya lupa Jundi Saya masih Bisnisnya masih bodoh dulu Saya gak minta dari Masih di 11 ya? Masih di 11 ya? 11 Saya dari Food and Beverage Gak minta Padahal gedenya disitu Ya bayan Yang datang 800 sama 500 Dalam 2 hari Itu menjualan sebenarnya kan? Ingat gak? Ingat 40 ribu Harga kasetnya 15 Harga kaset 15 Itu 25 Tiket-tiket kan Dulu pas masuk Femme tuh 25 Iya 25 Jadi 40 itu Masuk plus Lu dapat CD Eh kaset ya? Kaset Kaset Saya gak cerah CD Kaset 15 Masuk 40 Tahun berapa itu tuh? 2009? 2000 Eh? Tahun 2000 2000 Iya pas Pas monet itu tadi ya Tadi Jundi Ya di dapet brand Dapet ini ya Si Ben juga Wah punya Di kompilasi Saya dapet Demo-demo Datang si Nui Produser Si Nui Bikin Ini benar Datang demo Kela-kela Jadi si Si Kang Nui Ya teh Biasa gitu Ke Tropic Gitu Nge-BK Pena tuh Yang ini Enggak Belum Saya cuma di Femme aja Misalnya gak dijual Kemana-mana lagi Saya cuma Ngejar exposure aja Enggak Duplikasinya dimana? Oh duplikasinya Dulu di Aduh lupa Dimana ya Oh iya Di Tropic Memperbanyak Tapi gak dijual Jadi termake Becukai Gak becukai Cuma di Femme aja Saya cuma dapet Orang-orang bilang Wah si Nui Bikin ini Demo datang Salah satunya Kafein Salah satunya Kafein Kafein Ingat tuh Lagu single Pertamanya tuh Koyang Telah Pergi Koyang Telah Pergi Demonya sih dibikin Nama Riki Koyang Telah Pergi Meledakan Alhamdulillah Lumayan lah Atau setelah Kukang Nui kan? Setelah Bukan setelah Masa emang Kafein kan Saya yang pertama Ngerekam Demo datang ke saya Demo datang ke saya Berarti kafein dulu dong Kafein dulu Kafein dulu Ini makanya awalnya itu Awalnya itu dari Indyfame Indyfame bikin Demo datter Demo datter Gak meledak sih Tapi di Bandung tuh Terus Si kafein Setelah kafein Datang ke musika Bu Acin Mengundang saya Ke musika Itu kan Nelima kafein itu Udah punya Misalnya Wah ini labelnya Kesini Gitu gak? Oh iya Si kafein Bikin demo Sendiri Siap keliling Ke musika Ke Sony Ke EMI Ke mana-mana Ditolak semua Tiba-tiba Ditelepon Sama Kodede Saya dari Blackboard Kaya ketemu Katanya Kodede Ketemu tuh di Apa aja Di Jakarta Jakarta ketemu Habis gitu Nui Saya rekam ini ya Kod yang telah pergi Ya Alhamdulillah Meledak Kod yang kafein Udah setelah itu Meledak Itu tahun 2000 kan Bu Acin Manggil Setelah itu Nui Ngerjain kafein Iya bu Saya udah Ini katanya apa Jawa-Jawa udah turun Tadak turun Itu kan Saat itu ya Pada Kaidna juga Naik lagi Saya gak punya band Katanya Kamu gimana Coba bikinin Kompilasi Oh kebetulan Saya band-band Bandung Banyak Ya kan Karena kan Setelah saya bikinin Defend itu banyak Nanti saya bikinin Bu Ya soh terserah kamu Bikin Sepuluh Tiba-tiba Satu band keluar Karena ada Label lain Bikin kompilasi Keluar Saya lagi nyari satu Tiba-tiba Lagi Kafein lagi main Di Sapulidi Dan band membuka Main Buahin lagu Vertical Horizon Saat itu ya Udah selanak itu Ya Tapi yang paling berkesan Saya tuh sebenarnya Pas saat itu Lagu Superman Sampai jumpa di video